Tiga bulan dari sekarang, pertarungan hidup dan mati. Suara linsuan nyaring dan kuat, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Anak ini gila, dia sebenarnya ingin menantang sang kian. Haha, aku hampir tertawa. Dia pikir dia ini siapa, seorang jenius yang tiada taranya. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala, dan orang-orang yang mengikuti sang kian tertawa liar. Nak, kamu punya nyali, kamu benar-benar berani menantangku. Mata sang kian penuh dengan penghinaan. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup selama tiga bulan lagi. Tiga bulan dari sekarang, aku akan menyiksamu sampai mati di depan semua orang. Sial, sang kian benar-benar menerima tantangan itu, dan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kerumunan di sekitar mendidih. Mata linsuan tidak memiliki sedikitpun emosi. Dia yakin pada dirinya sendiri bahwa tiga bulan dari sekarang, dia pasti akan menang. Memikirkan hal ini, linsuan mengabaikan tatapan orang banyak, dan meninggalkan pagoda budidaya bersama yeking. Setelah linsuan pergi, berita itu langsung menyebar ke seluruh pelataran dalam. Hampir semua orang menertawakan kesombongan linsuan, dan bahkan ada beberapa orang yang meramalkan keadaan menyedihkan yang akan dialami linsuan dalam tiga bulan. Linsuan, kamu terlalu ceroboh. Zhang Qian adalah kultifator tahap kondensasi meridian peringkat delapan, dan dia sering pergi menjalankan misi, jadi dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Kamu masih berani menantang orang seperti itu. Yeking tidak percaya bahwa linsuan dapat mencapai tahap kondensasi meridian peringkat delapan dalam tiga bulan, dan diam-diam mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, kakak senior, saya tahu apa yang saya lakukan. Linsuan sangat tenang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yeking, Linsuan kembali ke halaman kecilnya. Pertarungan hari ini hanyalah selingan kecil. Dia tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Selama dia memahami benih pedang tingkat pertama dalam waktu tiga bulan, membunuh Zhang Qian akan semudah membalikkan tangannya. Keuntungan terbesarnya adalah di dalam ruang spiritual, tidak ada bantuan dari luar. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung, dan kekuatannya ditampilkan hingga batasnya. Bahkan setelah Linsuan kembali ke dunia nyata, pertempuran virtual masih dapat tercermin di tubuhnya. Linsuan tidak bisa tidak mengagumi metode seperti itu. Di jalur pedang, ketika seni pedang dipraktikan dengan sempurna, jejak kekuatan pedang akan muncul. Kekuatan pedang dibagi menjadi pemula, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Setelah kekuatan pedang adalah maksud pedang. Ketika mereka berada di sekte luar, gerakan pedang Linsuan, Jiang Yulong, dan yang lainnya hanya berada di level awal, jadi mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tapi sekarang, Linsuan memiliki seat of SWAT Intent di tubuhnya. Selama dia memahami 10 persennya, dia akan mampu menginjak-injak sebagian besar orang. Menurut perkiraannya, kekuatan SWAT Intent yang bisa dia gunakan sekarang hanyalah setara dengan SWAT Force tahap awal, dan bisa dikatakan bahwa dia bahkan belum menyentuh permukaan SWAT Intent. Besok, dia akan pergi ke pagoda budidaya lagi dan mencoba memahaminya sesegera mungkin. Linsuan membuat keputusannya. Keesokan harinya, Linsuan sedang berjalan sendirian. Ketika murid sekte dalam melihat Linsuan, mereka akan menunjuk ke arahnya dan saling berbisik. Terhadap hal ini, Linsuan hanya tertawa. Dia langsung pergi ke lantai tiga pagoda budidaya, menemukan ruangan kosong, dan masuk. Duduk bersila di atas barisan, Linsuan sekali lagi memasuki ruang spiritual. Selama empat hari, Linsuan menghabiskan dua jam di ruang spiritual. Sekarang, dia telah melewati tahap keempat dari tahap ketujuh kondensasi meridian. Gemuruh. Pintu perunggu perlahan terbuka, dan Linsuan keluar dengan ekspresi bijaksana. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan dia telah menghabiskan sepuluh jam di ruang spiritual. Sambil berpikir, dia pergi ke kantor manajemen pagoda budidaya. Dia ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan waktu untuk menggunakan ruang spiritual. Orang yang bertanggung jawab di lantai tiga adalah seorang diaken berusia tiga puluhan. Ketika dia mendengar pertanyaan Linsuan, dia menjawab tanpa ekspresi, ada total tiga metode. Metode pertama adalah membeli dengan batu roh. Seribu batu roh tingkat rendah selama dua jam. Seribu batu roh tingkat rendah. Mata Linsuan membelalak. Dia akhirnya mengerti mengapa Yeking memiliki ekspresi seperti itu. Ini terlalu mahal. Bagaimana dengan dua metode lainnya? Linsuan bertanya. Diakon memandangnya dengan acu-ta'acu, tetapi melanjutkan, metode kedua didasarkan pada peringkat padaloh batu. Tergantung pada peringkat, waktunya akan berbeda. Metode ketiga adalah menukar poin prestasi pertempuran. 100 poin prestasi pertempuran selama dua jam. Jadi seperti ini, Linsuan mengerti. Dia tidak bisa mendapatkan ketiga metode ini dalam waktu singkat. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan metode lain untuk berkultivasi. Dia pergi dengan sedikit kecewa. Pada saat ini, beberapa murid melihat punggung Linsuan dan tertawa sinis. Orang itu adalah Linsuan. Dia benar-benar berani menentang kakak Zhang Qian. Sikun, beri dia pelajaran. Seorang pemuda yang sedikit gemuk tertawa, aku sudah lama tidak bertarung. Ayo gunakan anak ini untuk berlatih. Pemuda gemuk bernama Sikun mengejar Linsuan sambil tersenyum. Di belakangnya, beberapa pemuda lainnya mengikuti dengan kecepatan sedang. Adik laki-laki, harap tunggu. Sebuah suara datang dari belakang Linsuan. Setelah itu, sosok berkulit putih dan gemuk muncul di depannya. Apa masalahnya? Linsuan memandang pemuda gemuk di depannya dan bertanya. Saya ingin tahu apakah adik laki-laki tertarik untuk bertukar petunjuk. Pemuda gemuk itu berkata sambil tersenyum, jika kamu menang, akan ada banyak hadiahnya. Oh, saling bertukar petunjuk. Linsuan melirik simbol kelompok Senwei di dada pemuda gemuk itu dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman, hadiah apa? Bisakah kita bertaruh pada waktu pagoda budidaya? Waktunya budidaya pagoda, wajah gemuk Sikun tiba-tiba membeku. Lelucon macam apa ini? Orang ini pasti gila. Adik laki-laki, kamu tidak tahu. Waktu pagoda budidaya terikat pada orang tersebut dan tidak dapat ditransfer. Linsuan mengangkat bahu, kalau begitu aku tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Tanpa diduga, Sikun melintas dan menghalangi jalan Linsuan. Adik laki-laki, jangan terburu-buru. Saya tidak punya waktu di pagoda budidaya, tapi saya punya hal baik lainnya. Sikun tergoda, misalnya, beberapa bahan. Apakah kamu memiliki bahan yang dapat memperbaiki jiwa? Linsuan bertanya dengan acuh tak acuh. Sikun yang gemuk hampir menjadi gila. Siapa anak ini? Mengapa dia meminta materi yang begitu berharga? Jika bukan karena mereka tidak bisa bertarung di sini, dia pasti sudah memukulinya sejak lama. Tidak, ekspresi Sikun sangat tidak wajar. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak tertarik. Linsuan berbalik dan pergi. Sikun hampir cemas. Dia berkata bahwa dia akan memberi pelajaran pada anak ini, tetapi anak ini tidak tertipu. Di sekte dalam, jika ingin bertarung, Anda harus bertarung di arena. Ada total dua jenis arena. Salah satunya adalah arena pertukaran petunjuk, di mana tidak ada nyawa yang diperbolehkan. Yang lainnya adalah arena hidup dan mati. Pertarungan Linsuan dan Zhang Qian dalam tiga bulan akan terjadi di arena hidup dan mati. Hei, adik junior, tunggu. Sikun mengutup dalam hatinya, tapi dia masih memanggil Linsuan. Oke, 500 batu roh. Linsuan berbalik dan berkata. Sikun ragu-ragu. 500 batu roh tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Setuju dengan dia, murid-murid lain mengirimkan suara mereka kepadanya. Oke, 500 itu. Sikun mengertakkan gigi. Anak kecil, tunggu sampai kita tiba di arena. Aku akan menghajarmu. Memimpin, Linsuan sangat senang. Bagaimana dia bisa menolak mendapatkan 500 batu roh? Tak lama kemudian, rombongan tiba di depan arena pertukaran petunjuk. Saling bertukar petunjuk sangat populer di sekte dalam. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga dapat membawa keberuntungan. Dapat dikatakan bahwa banyak murid yang terobsesi dengan hal itu. Pertukaran petunjuk Linsuan dan Sikun tidak diragukan lagi menarik perhatian orang banyak. Hei, anak ini hanya memiliki budidaya tahap kondensasi meridian tingkat ke-6. Dia sebenarnya ingin bertukar petunjuk dengan Sikun. Dia mungkin ditipu oleh Sikun. Anak yang tidak beruntung. Para murid di dekatnya bergumam. Ada yang bersimpati, ada pula yang mengejek. Di mata mereka, Linsuan adalah pendatang baru yang tertipu dan hanya bisa disalahgunakan. 72. Sikun dan yang lainnya memandang Linsuan dengan cemas, takut dia akan melarikan diri. Apa yang membuat mereka merasa lega adalah wajah Linsuan tenang dan tidak bereaksi apapun. Heif, Anak ini terlihat bodoh. Dia sebenarnya berani menantang kakak senior Sang Kian. Dia pasti lelah hidup. Rekan Sikun mencibir. Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran. Wajah Sikun kejam. Adik Lin, bagaimana kalau aku berdebat denganmu? Sikun bertanya. Hem, Linsuan sengaja berpikir sejenak dan kemudian berkata, Oke, kuharap kakak senior akan menunjukkan belas kasihan. Sikun menunggu dengan gugup, takut dia tidak setuju. Setelah menerima balasan Linsuan, wajah gemuk Sikun penuh dengan senyuman. Heif, aku akan menunjukkan kekuatanku sebentar lagi. Setelah menemukan panggung kosong, Sikun dan Linsuan berjalan. Segera, para murid sekte dalam di sekitarnya mengepung mereka. Ai, terlalu bodoh. Linsuan ini benar-benar naik. Apakah dia tidak tahu bahwa Sikun adalah seorang kultifator meridian tahap tujuh? Sikun ini adalah bawahan Sang Kian, dan Linsuan memprovokasi Sang Kian. Saya khawatir dia akan lumpuh sebelum tiga bulan pertempuran hidup dan mati. Di bawah panggung, terjadi banyak diskusi. Di atas panggung, Sikun mencibir, Nak, kamu berani menyinggung kakak senior Sang Kian. Tunggu saja kematianmu. Apa, Anda adalah bawahan Sang Kian? Linsuan pura-pura terkejut. Hahaha, sekelompok murid grup Sen Wei tertawa keras, tampak seolah rencana jahat mereka berhasil. Oke, kamu sudah melihat apa yang kamu harapkan. Cepat dan mulai, ekspresi ketakutan asli Linsuan menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Apa maksudmu, Sikun dan yang lainnya punya firasat buruk. Perubahan Linsuan terlalu aneh. Maksudku, aku hanya bermain-main denganmu. Juga, terima kasih atas 500 batu roh. Lapisan cahaya kemasan muncul di bawah kaki Linsuan saat dia tiba-tiba menggunakan pantom Thunder Steps. Dia berubah menjadi kilat emas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Kamu bocah ningmai tingkat 6, kamu berani bicara besar. Sikun mengeluarkan pedang berkualitas tinggi dan membentuk gelombang pedang di sekujur tubuhnya. Sial, Sikun ini sangat berhati-hati. Bahkan saat menghadapi murid baru, dia tetap memilih bertahan terlebih dahulu. Banyak murid yang mengenali teknik pedang itu. Riak pedang-riak air milikku adalah pertahanan mutlak. Bahkan seorang kultifator dengan level yang sama denganku tidak akan mampu menembusnya. Setelah dia muncul dan menyerang, aku akan melakukan serangan balik. Sikun langsung memikirkan cara untuk menghadapi Lin Suan. Ide Sikun sangat bagus, tapi dia bertemu Lin Suan. KKK. Suara retakan yang tajam terdengar. Semua orang menoleh dengan kaget. Mereka melihat sebuah lubang telah dirobek dengan paksa di gelombang pedang biru di depan Sikun. Petir emas dengan sengaja menghancurkannya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Sikun terbuka lebar. Bagaimana bocah ningmai tingkat 6 bisa menembus pertahananku? Sebelum dia sempat berpikir, sebuah telapak tangan putih tercetak di dadanya. Petir emas langsung merayapi seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang sangat mematikan menyebabkan tubuh Sikun terus-menerus bergerak-gerak. Kemudian, dia jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan untuk melawan. Dalam satu pukulan, Sikun dikalahkan sepenuhnya. Ini adalah murid baru nomor satu, kekuatan yang sangat menakutkan. Kapan murid baru menjadi begitu kuat? Saya menantikan pertarungan hidup dan mati dalam tiga bulan. Kekuatan Lin Suan mengejutkan semua orang. Serangan pemuda yang tampaknya lemah ini secepat guntur. Lima ratus batu roh, serahkan. Lin Suan berkata kepada teman Sikun. Beberapa orang dengan enggan menyerahkan batu roh dan kemudian dengan cepat menyeret Sikun pergi. Mereka ingin segera memberitahu Zhang Qian bahwa Lin Suan lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Lin Suan berjalan menuruni panggung dan menemukan bahwa semua orang memandangnya secara berbeda. Faktanya, ini adalah hal yang sangat normal. Yang kuat dihormati. Inilah aturan dunia ini. Sekte dalam dari sekte langit hitam tidak terkecuali. Setelah mendapatkan lima ratus batu roh, suasana hati Lin Suan sedang baik. Dia menyenandungkan sebuah lagu dan meninggalkan area pertempuran. Di halaman mewah, beberapa murid grup Sen Wei berbisik kepada Zhang Qian. Sikun adalah salah satunya. Maksudmu Lin Suan ini adalah seorang kultifator atribut petir yang langka dan dapat bertarung di atas levelnya. Seorang pemuda berjubah biru di samping Zhang Qian bertanya. Ya, Sikun berkata dengan rasa takut yang masih ada. Petirnya sangat kuat. Setelah bersentuhan dengannya, saya tidak akan bisa menggunakan kekuatan apapun. Kalian sangat perhatian. Ini adalah sebotol pil pemulihan. Ambil dan gunakan. Wajah Zhang Qian menjadi tenang setelah mendengar ini. Setelah Sikun dan yang lainnya pergi, pemuda berjubah biru itu berkata, sepertinya anak ini tidak terlalu lemah. Mungkin kita bisa bermain dengannya. Huh, dia hanya seekor semut. Mata Zhang Qian tidak memiliki sedikitpun emosi. Setelah beberapa saat, aku akan mampu menembus tahap kondensasi meridian tingkat ke-9. Pada saat itu, tujuanku adalah menjadi murid inti. Mendengar kata, murid inti, mata pemuda berjubah biru itu berbinar. Dia terkeke dan berkata, sepertinya misi ini, keberuntunganmu tidaklah kecil. Tanpa pagoda budidaya, kecepatan budidaya Lin Xuan melambat. Dia sangat membutuhkan tekanan untuk merangsang potensinya. Oleh karena itu, dia menemukan Ye Qing dan bertanya padanya apakah dia memiliki tempat budidaya yang bagus. Ketika Ye Qing mendengar bahwa dia membutuhkan tekanan untuk merangsang dirinya sendiri, dia menatapnya dengan aneh. Benar-benar orang gila. Untuk berkultivasi, dia sangat putus asa. Tidak ada pilihan. Antara aku dan Zhang Qian, hanya satu yang bisa bertahan. Lin Xuan berkata tanpa daya. Kegilaanmu sangat mirip dengan kakak senior Luo. Ye Qing mengerutkan bibirnya. Kakak senior Luo, Lin Xuan ingat bahwa dia memiliki kakak laki-laki senior yang juga berada di bawah instruktur murong. Orang macam apa kakak senior Luo ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Aku jamin kamu akan puas. Kata Ye Qing secara misterius. Lin Xuan, dengan wajah penuh keraguan, mengikuti Ye Qing keluar. Keduanya sangat cepat, dan segera tiba di lingkaran dalam sekte tempat makhluk roh dibesarkan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Apakah kamu ingin aku bertarung dengan makhluk roh ini? Lin Xuan bahkan lebih bingung. Bodoh. Ye Qing memutar matanya ke arahnya, lalu menemukan diakon yang bertanggung jawab atas makhluk roh dan menyewa bango roh. Hei, saudara muda Lin, cepat bayar. Desak Ye Qing. Berapa harganya? Lin Xuan bertanya. 500 batu roh tingkat rendah. Apa? Lin Xuan menatap bango roh, lalu tanpa daya menyerahkan batu roh. Dia menemukan bahwa di sekte dalam, batu roh dikonsumsi lebih cepat daripada air. Majulah. Melihat Lin Xuan menyerahkan batu roh, Ye Qing tersenyum. Ini adalah seekor bango roh peringkat satu, yang levelnya sama dengan binatang iblis peringkat satu, yang setara dengan kultifator alam lautan jiwa manusia. Bango roh ini panjangnya puluhan kaki, dan di punggungnya ada sebuah rumah kecil, yang diperbaiki dengan sangat baik. Lin Xuan memasuki rumah kecil itu, melihat Ye Qing mengaktifkan tokennya, dan bango roh melebarkan sayapnya dan terbang. Kemana kita akan pergi? Aku akan membawamu menemui kakak senior Luo. Ye Qing berkata, selagi aku melakukannya, aku juga akan memperkenalkanmu pada tempat yang bagus untuk berlatih. Disanalah semua orang gila berkumpul. Tempat yang bagus untuk berlatih. Mata Lin Xuan berbinar, apakah ada pagoda budidaya? Cukup banyak, dan ini bahkan lebih menarik daripada pagoda budidaya. Ye Qing tersenyum misterius. 73. Kota berkabut, kota terbesar di Yunzhu, sangat makmur. Lin Xuan dan Ye Qing mendarat ketika mereka masih 20 mil jauhnya dari gerbang kota. Spirit Kren terbang kembali ke sekte dengan sendirinya, sementara Lin Xuan dan Ye Qing berjalan menuju kota berkabut. Dari jauh, mereka bisa melihat tembok kota Misty City yang hitam. Tingginya lebih dari 100 kaki, dan seluruh tembok kota terbuat dari obsidian, yang sangat keras. Di depan gerbang kota, ada dua baris penjaga lapis baja. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa kuat, yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan dan yang lainnya. Lin Xuan memperkirakan bahwa kekuatan para penjaga ini ada di sekitar meridian tahap 8. Jika mereka berada di sekte surga hitam, mereka akan berada di peringkat 30 teratas. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa murid-murid sekte langit hitam lemah. Bagaimanapun, ada perbedaan usia yang sangat besar antara kedua belah pihak. Para murid sekte langit hitam semuanya berusia 16 atau 17 tahun, dengan potensi yang tidak terbatas. Di sisi lain, para penjaga ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun, yang hampir 10 tahun lebih tua dari para murid sekte tersebut. Misty City tidak hanya kuat, tapi biaya masuknya juga sangat mahal. Lin Xuan dan Ye Qing membayar 300 batu spiritual tingkat rendah untuk dilewati. Begitu mereka masuk, lingkungan sekitar menjadi hidup. Separuh dari orang yang datang dan pergi adalah seniman bela diri. Di antara mereka adalah murid sekte dan pengembara Jianghu. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Ikuti aku, Ye Qing menarik Lin Xuan ke tengah. Di tengah kota ada sebuah istana besar yang berada langsung di bawah tanah. Di sampingnya, ada tablet batu tinggi dengan tiga kata besar tertulis di atasnya, Arena Seni Bela Diri. Lin Xuan menyadari bahwa orang-orang yang masuk dan keluar adalah kultifator dengan kultifasi tinggi atau murid dari keluarga kaya. Orang biasa tidak akan datang ke sini sama sekali. Apakah kamu memiliki token pertempuran seni bela diri? Seorang penjaga berjubah merah darah menghentikan Lin Xuan dan Ye Qing. Aura di tubuhnya lebih kuat dari para penjaga di gerbang kota. Kami tidak memiliki token pertempuran seni bela diri, tetapi Luo Qing Xian adalah kakak laki-laki kami. Jika ada biaya apapun, cantumkan saja di bawah namanya. Ye Qing sangat mengenalnya. Jelas ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Jadi, kalian adalah sesama murid Tuan Muda Luo. Kata penjaga itu sambil tersenyum. Sepertinya kakak senior Luo cukup terkenal. Lin Xuan bahkan lebih ingin tahu tentang kakak senior yang belum pernah diatemui sebelumnya. Benar. Kakak senior Luo bukan hanya murid dalam dari sekte langit hitam, tapi dia juga anggota dari empat klan besar. Kabarnya klannya memiliki kolisem, jadi sangat berguna untuk mengumumkan nama kakak senior Luo di sini. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyangka kakak senior Luo memiliki latar belakang yang begitu kuat. Namun, dia segera merasa lega. Ini hanya akan menguntungkannya. Bagian dalam koloseum sangat luas dan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Namun, mereka hanya meluas ke bawah. Lantai pertama setara dengan Aula. Ada banyak tempat untuk beristirahat. Di salah satu dinding, terdapat layar cahaya yang dibentuk oleh formasi susunan. Angka-angka bergerak di atasnya. Lin Xuan dengan penasaran menoleh dan melihat dua petani berkelahi. Gerakan mereka kejam, seolah-olah mereka sedang bertempur sampai mati. Di seluruh Aula, hampir semua orang di lantai sembilan menonton kompetisi. Banyak orang bahkan memasang taruhan untuk mendukung para penggarap yang mereka sukai. Beberapa wanita muda yang mengenakan kain muslin tipis berjalan mondar-mandir di tengah kerumunan sambil membawa anggur berkualitas di tangan mereka. Ini adalah, Lin Xuan melihat sosok di layar cahaya dan bertanya. Itu mirip dengan ruang spiritual di pagoda budidaya, dan ditampilkan menggunakan formasi susunan tingkat tinggi. Ye Qing menjelaskan, perbedaannya adalah dua orang di dalamnya adalah kultifator sungguhan dan bukan karakter virtual. Lin Xuan tiba-tiba mengerti. Pantas saja disebut kolosseum. Jadi begitulah sebutannya. Di ruang virtual-spiritual seperti ini, kematian bukanlah kematian yang sebenarnya. Itu hanya sedikit kelelahan mental. Namun manfaat yang diperoleh di ruang spiritual dapat tercermin sepenuhnya pada tubuh. Dengan kata lain, pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dapat dilakukan di sini untuk mi potensi dalam tubuh. Tidak perlu khawatir tentang kematian. Ini benar-benar tempat yang bagus. Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Bagaimana kekuatan seseorang bisa meningkat dengan cepat? Apakah itu hanya budidaya tertutup? Terlepas dari beberapa ras khusus dan jenius khusus, yang lain tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka jika mereka terlalu lama berkultivasi secara tertutup. Sebaliknya, hal ini bisa menjadi kontraproduktif. Namun, ada satu cara yang cocok untuk semua manusia, dan itu adalah bertarung. Bertarung dengan orang-orang dengan kekuatan yang sama, bertarung melampaui level mereka, pertarungan hidup dan mati. Semua ini dapat mi potensi dalam tubuh seorang kultifator, sehingga memperoleh kekuatan yang dahsyat. Biaya di sini sangat mahal. Itu dua batu roh kelas menengah sehari, kata Ye King. Dua batu roh kelas menengah. Lin Xuan terkejut. Kualitas batu roh tingkat menengah jauh lebih tinggi daripada batu roh tingkat rendah, dan nilai tukarnya 1 banding 1000. Dengan kata lain, di koloseum ini, tidak melakukan apapun selama sehari akan menghabiskan 2000 batu roh tingkat rendah. Berengsek, benar-benar kejam. Lin Xuan menyentuh dagunya dan kemudian berkata, jika saya bisa memenangkan kompetisi, hadiahnya pasti sangat besar, bukan? Tentu saja, premisnya adalah Anda bisa menang, kata Ye King tanpa menahan diri. Ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui kakak senior Luo. Lin Xuan mengikuti di belakang Ye King dan berjalan menuruni tangga, tiba di lantai bawah tanah. Situasinya mirip dengan aula utama. Ruang bawah tanah ini juga merupakan tempat untuk beristirahat, tetapi orang-orang di sini jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada orang-orang di atasnya. Penjahat. Di mana kakak senior Luo, Ye King berkata kepada seorang manajer muda. Jadi itu saudari Ye King. Tunggu di sini, aku akan membantumu memanggil Tuan Muda Luo. Pemuda bernama Hudelum dengan cepat menghilang. Lin Xuan dan Ye King menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Tak lama kemudian, ada pelayan cantik yang membawakan makanan dan minuman. Ye King dengan malas bersandar di kursi malas dan mengambil buah roh untuk dimakan. Lin Xuan melihat layar di dinding. Di atasnya, seorang kultifator merah dan satu biru bertarung dengan sengit. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura keduanya, tetapi dari kekuatan energi roh yang dilepaskan, Lin Xuan secara kasar dapat menilai bahwa keduanya berada di tingkat ketujuh tahap meridian. Namun, mereka jauh lebih kuat dari murid biasa seperti Sikun. Penggunaan energi roh dan ketepatan gerakannya patut dipuji. Mata Lin Xuan bersinar terang, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Pada saat ini, seorang pemuda tampan dengan cepat berjalan mendekat. Pemuda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan alis yang tajam dan mata yang cerah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya redup, seolah dia adalah dewa perang. Pemuda itu tidak sengaja melepaskan energi rohnya, namun cahaya di sekelilingnya masih menyelaukan. Adik perempuan Ye, kenapa kamu ada di sini? Suara pemuda itu sangat tenang. Kakak senior Luo. Ye King, setelah mendengar suara itu, dengan gembira melompat, instruktur murong baru-baru ini menerima murid lain, jadi saya membawanya untuk melihatnya. Oh, saya punya adik laki-laki lain. Kakak senior Luo tertawa. Lin Xuan, kemarilah dan sambut kakak senior Luo. Ye King berteriak. Namun, Lin Xuan, seolah-olah dia tidak mendengar apapun, menatap layar. Adegan ini membuat Ye King cemberut, dan mau tak mau dia ingin menamparnya. Jangan khawatir. Siapa yang tahu kakak senior Luo akan menghentikan tindakan Ye King dan kemudian berjalan mendekat. 74. Luo King Shan berjalan di belakang Lin Xuan dan dengan penuh rasa ingin tahu menatap pemuda yang terpesona itu. Tim merah atau tim biru, menurut Anda siapa yang akan menang? Tim merah. Lin Xuan tanpa sadar berkata, meskipun tim biru lebih unggul sekarang, itu tidak menyebabkan kerusakan besar. Serangan jangka panjang telah menghabiskan kekuatan spiritualnya dengan sangat cepat. Di sisi lain, tim merah maju selangkah demi selangkah. Saya yakin mereka akan segera melakukan serangan balik. Suara Lin Xuan tidak terlalu keras, tapi orang-orang di sekitar masih mendengarnya. Di antara mereka, ada beberapa pejuang yang tidak setuju. Mereka bertaruh pada tim biru untuk menang, jadi tentu saja mereka tidak akan mempercayai kata-kata Lin Xuan. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia tiba-tiba bereaksi. Dia menoleh ke belakang dan menemukan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Lin Xuan, kamu terlalu terpesona. Kamu bahkan tidak bisa mendengarku memanggilmu. Cepat sapa kakak senior Luo. Ye King berkata dengan cepat. Pemuda di depannya sebenarnya adalah kakak senior Luo. Lin Xuan kagum dengan aura mempesona di sekitar Luo King Shan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Lin Xuan menyapa kakak senior Luo. Pemuda ini sebenarnya adalah adik muda Luo King Shan. Banyak orang di dekatnya memandang Lin Xuan beberapa kali. Pada saat ini, situasi pertempuran di layar cahaya berubah. Tim merah memanfaatkan kesalahan tim biru dan dengan cepat melakukan serangan balik dan memenangkan pertandingan. Hasil ini membuat orang-orang di sekitarnya memandang Lin Xuan dengan cara baru. Beberapa prajurit yang bertaruh pada tim merah secara alami senang, tetapi mereka yang bertaruh pada tim biru menatap tajam ke arah Lin Xuan. Wah, itu semua karena mulutmu yang besar sehingga aku kehilangan begitu banyak batu roh. Seseorang dengan marah berdiri. Jangan salahkan orang lain atas penglihatanmu yang buruk. Lin Xuan mencibir. Orang itu melihat Luo King Shan berdiri di belakang Lin Xuan dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia hanya bisa mengutuk beberapa kali dan kemudian duduk dengan marah. Apakah begitu? Saya juga kehilangan batu roh, tapi menurut saya penglihatan saya tidak buruk. Sebaliknya, menurutku mulutmu terlalu murahan. Kenapa kamu tidak menamparkan dirimu sendiri? Suara ini mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu sombong? Bahkan wajah Luo King Shan menjadi gelap. Analisis Lin Xuan barusan sangat masuk akal dan bukan omong kosong. Selain itu, dia dan Lin Xuan baru saja mengakui satu sama lain sebagai saudara bela diri, dan segera seseorang datang mencari masalah. Ia takut orang tersebut tidak datang dengan niat baik. Benar saja, setelah suara itu terdengar, seorang pemuda berjubah biru berdiri. Di sampingnya ada beberapa penjaga berbaju hitam, berdiri dengan hormat. Itu sebenarnya Ling Zhe. Beberapa seniman bela diri mengenali pemuda berpakaian biru itu. Luo King Shan juga sedikit mengernyit. Ling Zhe ini juga merupakan murid dari sekte langit hitam, dan dia juga merupakan murid dari keluarga Ling, salah satu dari empat keluarga besar. Statusnya mirip dengannya, dan hubungan kedua keluarga tidak terlalu baik. Kenapa kamu tidak menamparnya? Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Ling Zhe mencibir. Dia baru saja kehilangan beberapa batu roh, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Lebih penting lagi, dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Qian, jadi dia secara alami mengenali Ling Zhe. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempermalukan Ling Zhe. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Ling Zhe menatap pemuda berpakaian biru dan merasakan aura tahap kondensasi meridian tingkat 8. Ia tersenyum tipis, beranikah aku bertanya pada teman ini, siapa kamu sebenarnya? Tidak masalah jika penglihatanmu tidak bagus, tapi kamu juga sangat picik. Anda masih belum yakin setelah kalah? Kata-kata Ling Zhe membawa sedikit ejekan, bergema di aula. Para pembudidaya di sekitarnya tidak sadar untuk waktu yang lama. Bahkan pemuda berpakaian biru, Ling Zhe, tertegun sejenak, tapi kemudian wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Berat, kamu mendekati kematian. Ling Zhe menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Suara mendesing. Bayangan hitam keluar dari sisi Ling Zhe dan menyerang Ling Zhe dengan kecepatan kilat. Hal itu disertai dengan gelombang panas yang mengejutkan. Mereti. Telapak tangan merah menyala menamparkan Ling Zhe, dan panas yang mengerikan langsung melelekan meja dan kursi di sekitarnya. Serangan pria berpakaian hitam ini sangat mendadak dan cepat. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Ceritan terdengar, dan pada saat berikutnya, Ling Zhe menghilang dari tempatnya berdiri, hanya menyisakan beberapa busur listrik emas. Kultifator berpakaian hitam tidak menyangka telapak tangannya akan meleset, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan yang bersinar mencengkramnya, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan dia sakit yang tak tertahankan. Tidak baik, wajah kultifator berpakaian hitam berubah, dan dia memandang Luo Qing Shan dengan rasa takut. Enyah. Luo Qing Shan berteriak dengan marah, mendorong kultifator berpakaian hitam itu menjauh dan dengan cepat melihat ke arah lain. Tiga puluh kaki darinya, sosok Lin Xuan muncul. Junior apprentice brother Lin, kamu baik-baik saja. Wajah Ye Qing pucat karena ketakutan. Saya baik-baik saja. Lin Xuan tersenyum, tapi matanya bersinar. Jika dia selangkah lebih lambat, dia pasti sudah mati. Dia tidak akan menimbulkan masalah, tapi dia tidak akan melepaskan siapapun yang memprovokasi dia. Lingze, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu tidak tahu peraturan di sini? Luo Qing Shan berteriak dengan dingin. Maaf, bawahan ini baru dan tidak tahu aturannya. Lingze berkata dengan santai, minta maaf pada Tuan Muda Luo. Tuan Muda Luo, saya tidak tahu aturannya. Mohon maafkan saya. Kultifator berpakaian hitam berkata dengan hormat. Dari awal sampai akhir, Lingze sedang berbicara dengan Luo Qing Shan, dan Lin Xuan diabaikan oleh mereka. Lin Xuan, jangan gegabuh. Ling Ze adalah murid dari empat keluarga besar, dan kekuatan di belakangnya sangat besar. Ye Qing berbisik, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Sang Kian, jadi kamu harus berhati-hati. Tidak heran, Lin Xuan tiba-tiba mengerti. Meskipun dia marah, dia tahu jika dia bertarung di sini, dia tidak akan bisa keluar. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan, bahkan empat keluarga besar pun bisa diinjak-injak. Kakak magang senior, apakah kamu punya batu roh? Pinjamkan aku beberapa, Lin Xuan bertanya. Oh, benar, kata Ye Qing. Bahkan Luo Qing Shan memandang Lin Xuan dengan heran. Dia benar-benar takut Lin Xuan akan bertarung di sini. Jika itu terjadi, akan sulit baginya sebagai kakak magang senior. Junior aprentis broter Lin, jika kamu ingin menggunakan batu roh, aku punya beberapa di sini. Luo Qing Shan berkata, 5.000 batu roh tingkat rendah, apakah itu cukup? Sudah cukup. Terima kasih, kakak magang senior. Lin Xuan mengambil kartu kristal ungu dan duduk. Selama seluruh proses, dia memperlakukan Ling Z dan yang lainnya seperti udara. Huff, Ling Z mendengus. Dia sangat marah. Tindakan Lin Xuan ini di luar dugaannya. Pertama, dia mampu menghindari serangan telapak tangan yang dahsyat itu, lalu dia bisa menyaksikan pertandingan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia merasa diabaikan, dan perasaan ini membuatnya gila. Nak, jika kamu memprovokasiku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Ling Z menekan amarah di hatinya dan mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi Lin Xuan. Di sisi lain, Lin Xuan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Luo Qing Shan tentang kompetisi. Karena kompetisinya virtual, tidak ada batasan. Namun, seseorang harus membayar 100 batu roh tingkat rendah untuk berpartisipasi. Seniman bela diri lain akan memasang taruhannya, dan seniman bela diri yang berbeda akan mendapatkan pembayaran yang berbeda. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia menemukan bahwa aturannya sangat sederhana, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Sebelum kompetisi, akan ada informasi tentang kedua kontestan di layar, seperti catatan kultifasi dan partisipasi mereka, sehingga seniman bela diri lain dapat memasang taruhannya. Pertandingan berikutnya adalah antara dua seniman bela diri tahap kondensasi nadi delapan. Lin Xuan tidak terburu-buru memasang taruhannya, tetapi mengamati kompetisi dengan cermat. Dia baru saja tiba dan belum mengenal para seniman bela diri ini, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengamati. Akhirnya, setelah beberapa pertandingan, Lin Xuan memutuskan untuk bertarung. 75. Seniman bela diri kondensasi meridian tingkat ketujuh yang dia sukai adalah seniman bela diri yang dia prediksi akan mengubah gelombang pertempuran. Nama seniman bela diri ini adalah Wu Ming, dan dia masih berada di sisi merah. Lawannya adalah seorang seniman bela diri bernama Feng Zheng. 500 batu roh di Wu Ming. Lin Xuan memasang taruhannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lin Xuan memasang taruhan, penampilan sebelumnya masih menarik perhatian semua orang. Huff, pria yang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melihat seniman bela diri ini hanya dengan satu pertandingan? Seseorang berkata dengan nada meremehkan, Feng Zheng ini adalah seniman bela diri dengan 10 kemenangan berturut-turut. Telapak tangan angin pembuka 72 jalurnya tak terkalahkan. Aku bertaruh seribu batu roh pada Feng Zheng, kata seniman bela diri itu dengan keras. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ling Zhe dengan tatapan mengjilat. Ling Zhe menganggup puas, Lin Xuan, kan? Aku akan membuatmu kalah telak hingga kamu ditelanjangi. Lin Xuan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah memasang taruhannya, dia dengan santai bersandar di kursinya dan mencicipi anggur. Anggur ini dibuat dari buah roh. Meski spiritualitasnya tipis, minum lebih banyak bisa menguatkan tubuh seseorang. Haruskah aku juga mengambil anggur roh untuk diminum? Lin Xuan memikirkan anggur roh yang dibuat oleh Lord Alkohol. Entah itu efeknya atau rasanya, semuanya luar biasa. Hei, saudara muda Lin, apakah kamu yakin bisa menang? Yeqing dengan cemas bertanya, aku bertaruh banyak batu roh bersamamu. Jangan khawatir, aku jamin kamu akan menghasilkan banyak uang. Lin Xuan sangat yakin dengan visinya. Sebagai seorang pendekar pedang, sangatlah penting untuk mengamati lawan. Lin Xuan telah melihat pertandingan keduanya, jadi dia sangat jelas tentang kelemahan dan kekuatan mereka. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Tidak lama kemudian, pertandingan dimulai. Begitu pertandingan dimulai, Feng Zheng dari tim biru menyerang dengan ganas. Tangannya yang besar ditutupi oleh cahaya hijau yang menyilaukan dan secepat angin. Wu Ming dari pihak merah hanya bisa bertahan. Bagus. Telapak tangan angin pembukaan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Banyak seniman bela diri yang bersorak. Luo Qing Shan dengan anggun meminum anggur rohnya dan dengan samar bertanya, Saudara muda Lin, apakah kamu tidak akan berkompetisi? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita kenali situasinya terlebih dahulu, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Selagi kita melakukannya, kita bisa memenangkan beberapa batu roh dari klan Ling. Luo Qing Shan tercengang. Lalu, dia tersenyum pahit. Tampaknya Lin Xuan masih melawan Ling Z. Namun, ini juga bagus. Dia sudah lama menganggap Ling Z merusak pemandangan. Kali ini, dia mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekannya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Bahkan ketika Luo Qing Shan sedang duduk, ada lima lingkaran cahaya emas menutupi tubuhnya. Seolah-olah ada dewa yang turun ke dunia. Kakak senior, kenapa kita tidak? Lin Xuan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Ye Qing melihat mereka berdua bertingkah begitu misterius dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia memutar matanya ke arah mereka berdua dan kemudian melihat ke layar cahaya dengan penuh perhatian. Lagipula, dia juga mempertaruhkan banyak batu roh. Setengah jam kemudian, Wu Ming dari tim merah berhasil melakukan serangan balik dan memenangkan pertandingan. Ya, ya, Ye Qing dengan gembira melompat, rasio 1 banding 3, saya bisa memenangkan banyak batu roh. Dia dengan riang bertepuk tangan dan bersorak, menarik perhatian semua orang. Kultifator yang awalnya membuat pernyataan berani memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia berharap bisa naik dan membunuh Hong Fang sendiri. Sial, jaket apa? Kamu hanya sampah. Wajah Ling Zhe juga menjadi gelap. Dia kalah dari Lin Xuan dua kali berturut-turut. Ini sungguh tak tertahankan bagi seseorang yang sombong seperti dia. Siapa yang berikutnya? Ling Zhe bertanya dengan tidak sabar. Ni Tian dari sekte Ziksia dan Bai Ji dari sekte Bulu Biru. Kekuatan mereka hampir sama, kata kultifator berpakaian hitam di sampingnya. Mata Ling Zhe berbinar. Dia tidak percaya Lin Xuan masih bisa menang kali ini. Mari kita lihat siapa yang dipertaruhkan bocah itu terlebih dahulu. Ling Zhe melambaikan tangannya. Cari aku dua pelayan. Tidak jauh dari sana, Lin Xuan memandang dua orang di layar cahaya dan merenung sejenak. Dia memilih Ni Tian. Seribu batu roh di Ni Tian. Kata Lin Xuan. Suara mendesing. Setelah mendengar ini, banyak kultifator mengikuti dan bertaruh pada Ni Tian. Aku bertaruh pada Bai Ji. Ling Zhe tiba-tiba berkata. Tiga ribu batu roh. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudaling. Dia sangat murah hati. Saya percaya pada penilaian Tuan Mudaling. Beberapa kultifator mengikuti Ling Zhe. Ling Zhe, yang sedang menggendong seorang pelayan cantik di pelukannya, berkata sambil tersenyum jahat, dulu kekuatan mereka memang hampir sama. Namun, Bai Ji telah membuat terobosan baru-baru ini. Masalah baginya untuk mengalahkan Ni Tian. Hei, bagaimana kamu mengetahuinya kali ini? Ye Qing bertanya. Tidak, aku hanya menebaknya. Lin Xuan mengangkat bahu. Saya belum pernah melihat mereka berkompetisi. Saya hanya melihat rekor kompetisi mereka. Taruhan. Menarik jika ada pemenang dan pecundang. Anda, Ye Qing mengatupkan giginya karena marah. Dia mempertaruhkan semua batu roh yang baru saja dia menangkan. Semoga surga memberkati Ni Tian, Ye Qing terus bergumam ke samping. Di layar cahaya, kaki kiri Ni Tian diliputi cahaya biru seperti embusan angin. Kaki kanannya semerah api. Dua jenis kekuatan berbeda sebenarnya ada pada orang yang sama. Di sisi berlawanan, Bai Ji yang mengenakan topeng perak mengayunkan pedang panjangnya yang memancarkan cahaya dingin. Udara di sekitarnya hampir membeku. Tendangan Dewa Api Angin. Teknik Pedang S. Keduanya menggunakan gerakan terkuat mereka sejak awal. Cahaya menyilaukan meluap, pedang kibersilangan, dan lingkungan sekitarnya hancur tak bisa dikenali lagi. Semua orang menatap layar terang dengan gugup, tidak mau melewatkan detail apapun. Pada akhirnya, Bai Ji menebas 13 kali berturut-turut. Pedang kisepanjang 2 meter menari di udara dan mengubur sosok Ni Tian. Haha, seperti yang diharapkan dari Bai Ji. Teknik Pedang S-nya sungguh menakjubkan. Ling Z bermain-main dengan kecantikan dipelukannya dan tertawa kurang ajar. Para seniman bela diri yang bertaruh pada kemenangan Bai Ji juga sangat bersemangat dan terus menyanjungnya. Namun, sebelum mereka dapat menikmati perasaan kemenangan ini dengan hati-hati, situasi di layar cahaya berubah. Ni Tian, yang ditutupi oleh Pedang Qi, tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual yang kuat. Kedua jenis kekuatan tersebut, hijau dan merah, masing-masing membentuk setengah lingkaran dan saling terkait satu sama lain. Mereka benar-benar berhasil menembus Pedang S-ki. Bang, Bai Ji diusir, berubah menjadi cahaya putih, dan menghilang. Hasil kompetisi mengalami pembalikan yang mengejutkan. Orang-orang itu masih memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi ekspresi mereka sama membosankannya dengan ayam kayu. Pikiran Ling Z juga menjadi kosong sesaat. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa kembali dengan akhir seperti ini. Mungkinkah hari ini adalah hari sialnya? Sial, sial, Ling Z menjadi gila karena marah. Dia sangat membelai gadis di pelukannya, matanya penuh amarah. Mata pelayan itu berkaca-kaca karena kesakitan, tapi dia tidak berani menahannya. Dia menang, dia benar-benar menang. Ye King hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia menyerah pada akhir seperti itu, tapi dia tidak berharap untuk menang. Apakah orang ini beruntung atau hanya beruntung? Ye King tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Suan, hanya untuk melihat Lin Suan membelai kartu kristal ungu di tangannya dengan senyum licik seperti rubah. Saudara muda Lin ini sungguh luar biasa, tapi dia benar-benar bisa menimbulkan masalah. Ye King memiringkan kepalanya dan berpikir. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, Lin Suan selalu bisa memprediksi dengan akurat. 5.000 batu roh yang dia pinjam telah dilunasi, dan dia bahkan mendapatkan 3.000 batu roh. Sudah waktunya, kata Lin Suan dengan suara rendah. Luo Kingshan mengangguk, lalu memanggil bawahannya dan memberikan instruksi. Semuanya, harap diperhatikan. Pertandingan berikutnya sangat menarik. Salah satunya adalah pendatang baru misterius, yang belum pernah berpartisipasi dalam satu pertandingan pun, dan yang lainnya adalah pemenang dari 10 kemenangan beruntun, Qi Jue. Kemungkinannya 1 banding 10, kata seorang diakon yang bertanggung jawab. Apa? 1 banding 10? Kerumunan itu terdiam sejenak, lalu terdengar suara berisik. Sial, kali ini kita harus bertaruh dengan benar. Apakah kami bisa kembali atau tidak tergantung pada ini? Tidak, aku akan mempertaruhkan seluruh uangku. Saya bertaruh pada Qi Jue. Kebanyakan orang memilih yang terakhir. Bagaimanapun, kemenangan beruntun 10 pertandingan sangatlah sulit. Lin Suan perlahan berdiri, mengeluarkan kartu emas ungu, dan berkata, saya bertaruh pada pendatang baru yang misterius. 76. Keputusan Lin Suan membingungkan orang banyak. Mereka tidak mengetahui situasi pendatang baru, tetapi mereka sangat jelas tentang situasi Qi Jue. Qi Jue adalah eksistensi dengan 10 kemenangan beruntun. Dia jelas merupakan perwakilan dari kekuatan besar. Harus diketahui bahwa kemenangan beruntun sangatlah sulit, terutama di ruang virtual semacam ini. Karena setiap bertarung, kedua kubu berada pada level yang sama. Kesulitan untuk mendapatkan 10 kemenangan beruntun dalam pertempuran seperti itu tidak terbayangkan. Ai, pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Dia tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Banyak seniman bela diri menggelengkan kepala dan mendesah. Menurut mereka, keputusan Lin Suan terlalu impulsif. Ling Zhe juga tercengang. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang Lin Suan. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Ia memeluk gadis cantik itu dan setengah bersandar di kursi rotan. Dia tertawa dengan arogan dan berkata, saya bertaruh 10 ribu batu roh pada Kijue. 10 ribu batu roh. Banyak seniman bela diri menghirup udara dingin. 10 ribu batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Di sekte langit misterius, cukup untuk memasuki pagoda budidaya selama 20 jam. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Keluarga Ling. Kamu benar-benar kaya, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Nak, sudah terlambat untuk menyanjungku sekarang. Mulut Ling Zhe tersenyum jahat. Lin Suan dengan jijik mencibir, saya ingin mengatakan bahwa untuk orang kaya seperti Tuan Muda Ling, bahkan jika Anda kehilangan 10 ribu batu roh, Anda tidak akan merasakan sakit apapun. Benarkan. Wajah Ling Zhe tiba-tiba tenggelam, kamu pikir aku akan kalah. Nak, tahukah kamu apa itu 10 kemenangan beruntun? Jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku bisa melepaskanmu. Tidak perlu. Aku akan mengambil 10 ribu batu rohmu dulu. Lin Suan dengan dominan berbalik dan pergi, karena yang berkompetisi kali ini adalah aku. Saudara Muda Lin ingin berkompetisi. Ye King memasang ekspresi kaget. Ketika yang lain mendengar berita ini, mereka merasa lega. Ketika mereka melihat Lin Suan begitu percaya diri, mereka berpikir bahwa itu adalah seorang jenius tak tertandingi dari beberapa sekte yang ingin bersaing. Sekarang mereka melihat Lin Suan ingin mereka naik ke panggung, orang-orang ini menjadi santai. Mereka tidak mengetahui kekuatan Lin Suan, tetapi melihat bahwa dia hanya berada di tingkat ke-6 periode kondensasi meridian, dia seharusnya tidak terlalu kuat. Ef Chuk, kamu membuatku takut setengah mati. Ling Zhe mencibir, biarkan aku menikmatimu disiksa di sini. Lin Suan berjalan keluar dari ruang bawah tanah pertama dan mengikuti Luo Qing Shan ke lantai bawah tanah kedua. Tangga itu berputar ke bawah, dan dinding di kedua sisinya bertatahkan mutiara bercahaya, menerangi jalan di depan. Saudara Mudalin, apakah kamu benar-benar percaya diri? Luo Qing Shan sedikit khawatir. Ruang spiritual ini sedikit berbeda dari yang ada di sekte tersebut. Kekuatan kedua belah pihak ditentukan oleh pihak yang memiliki budidaya lebih tinggi. Melihat kebingungan Lin Suan, Luo Qing Shan melanjutkan, misalnya, jika Anda bertarung dengan orang tingkat ke-7 Ning Mai, kultivasi Anda juga akan menjadi tingkat ke-7 Ning Mai. Jadi begitu, jantung Lin Suan berdetak kencang. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalami alam yang lebih tinggi terlebih dahulu. Namun, hal ini mempunyai kerugian bagi seniman bela diri dari alam rendah. Mereka tidak akan mampu beradaptasi dengan baik di alam yang lebih tinggi, dan karenanya tidak akan mampu menampilkan kekuatan penuh mereka. Lin Suan setuju dengan hal ini. Itu normal bagi seniman bela diri tingkat 6 Ning Mai untuk tidak beradaptasi dengan tubuh ilusi tingkat ke-7 Ning Mai, tapi dia percaya bahwa dia bisa dengan cepat beradaptasi. Saat mereka berbicara, keduanya sudah sampai di lantai basement 2. Lantai ini dipenuhi dengan ruangan individu, seperti ruang seni bela diri, tertutup rapat. Lin Suan masuk ke ruangan yang telah disiapkan sendirian dan menemukan bahwa situasi di dalamnya mirip dengan pagoda budidaya. Itu juga merupakan susunan khusus. Segera, tanpa ragu-ragu, dia masuk ke dalam barisan dan duduk bersilah. Sesaat kemudian, jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya dan memasuki ruang asing. Langit biru dan awan putih, pegunungan hijau dan air jernih, serasa surga. Ada beberapa pavilion di depannya, dan banyak seniman bela diri duduk di dalamnya. Kemunculan Lin Suan menyebabkan para seniman bela diri menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat budidayanya, mereka langsung kehilangan minat. Bagaimana seorang seniman bela diri tingkat 6 Ningmai bisa begitu lemah? Seseorang berkata dengan cemberut. Siapa tahu, mungkin dia orang baru di sini. Hei, nak, berapa nomor teleponmu? Seseorang bertanya. Lin Suan melompat beberapa kali, menginjak batu di air, dan melompat ke pavilion. Dia berkata dengan suara rendah, nomor sembilan. Nomor sembilan, apakah kamu yang bersaing dengan Kijue? Para seniman bela diri muda di pavilion dengan rasa ingin tahu mengukurnya. Tidak apa-apa, saudaraku. Ini pertama kalinya kamu mengumpulkan pengalaman. Seseorang menghiburnya. Seseorang menarik Lin Suan dan berkata, lihat, yang berbaju ungu di pavilion adalah Kijue. Dia berada di puncak Ningmai tingkat ke-7, dan dia yang terbaik dalam delapan bentuk pedang kepunahan. Lin Suan berterima kasih kepada seniman bela diri muda ini, dan kemudian memandang Kijue. Kijue juga melihat ke belakang, dan mata mereka bertemu di udara. Huh, ekspresi Kijue penuh dengan penghinaan. Dia berdiri dengan bangga, dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, pendatang baru, pilih arenanya. Arena. Lin Suan terkejut, dan kemudian dia dengan cepat mengerti setelah seniman bela diri di sampingnya menjelaskan. Token di tangannya tidak hanya mewakili identitasnya, tetapi juga memungkinkan dia memilih arena. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan ada hutan, lembah, arena, vila, dan tempat berbeda lainnya. Aku akan memilih vilanya, Lin Suan tidak peduli. Betapa bodohnya, Kijue mencibir. Para seniman bela diri di dekatnya juga berbisik, Saudaraku, ada kesenjangan antara budidayamu dan miliknya. Kamu pasti akan dipromosikan ke tingkat ketujuh Ning Mai dalam kompetisi. Pendatang baru biasanya memilih tempat seperti hutan, di mana terdapat banyak rintangan, untuk diberikan kepada mereka. Waktu untuk beradaptasi. Sangat mudah bagi Kijue untuk menemukan tempat seperti vila. Kamu tidak akan punya waktu untuk beradaptasi. Jadi seperti itu, Lin Suan tiba-tiba mengerti. Kalau begitu aku akan memilih hutan lain kali. Melihat penampilan kasual Lin Suan, para seniman bela diri menggelengkan kepala. Setelah sepuluh nafas, keduanya melintas dan memasuki vila. Setelah Lin Suan menstabilkan tubuhnya, dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di arena seni bela diri persegi. Ada banyak jenis senjata di kedua sisi. Lin Suan tidak segera memilih senjata. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan tubuhnya. Dia menemukan bahwa tubuh virtual ini telah membuka tujuh pembuluh darah spiritual. Tujuh pembuluh darah spiritual membentuk tujuh lingkaran di tubuhnya. Lin Suan jelas bisa merasakan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah meningkat secara signifikan. Dia mencoba melayangkan pukulan, dan energi spiritual di tujuh pembuluh darah spiritual bergetar bersama, memancarkan kekuatan yang kuat. Kekuatanku meningkat 70%. Lin Suan punya gambaran umum. Kemudian dia menggunakan gerak kakinya, dan tubuhnya dengan cepat bergerak. Kecepatan meningkat 50%. Huh, wah, kamu tidak lari. Saya tidak tahu apakah Anda percaya diri atau hanya idiot. Saat Lin Suan mencoba menggerakkan tubuhnya, Kijue muncul. Di tempat seluas ini, kamu akan mati. Kijue berjalan kerak senjata dan mengambil pedang panjang yang mengilap. Lin Suan juga mengambil pedang panjang yang agak lebar. Kemudian dia mengambil posisi awal dari seni pedang petir. Matanya penuh semangat juang. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, kedua sosok itu muncul di layar cahaya di dinding. Suasana dia olah menjadi tegang. 77. Dentang. Dengan suara pelan, pedang panjang itu terhunus, dan cahaya pedang yang terang bersinar ke segala arah. Dengan serangan biasa, niat membunuh menyebar seperti riak air. Cahaya pedang ungu melonjak ke langit, menembus kehampaan, dan menebas ke arah Lin Suan dengan cara yang cepat dan ganas. Hanya satu tarikan pedang yang memiliki kekuatan seperti itu. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari pemegang 10 kemenangan berturut-turut. Di aula, para seniman bela diri melihat gerakan Kijue, dan mereka semua berseru kagum. Melihat tingkat kondensasi cahaya pedang, itu sudah mencapai puncak tingkat ketujuh periode kondensasi meridian. Kijue mungkin akan segera menerobos. Beberapa seniman bela diri periode kondensasi meridian tingkat 8 juga memiliki ekspresi bermartabat. Potensi Kijue cukup menarik perhatian mereka. Huh, Lin Suan ini pasti sudah mati. Mata Lingze bersinar penuh harap. Ai, jika tidak ada kecelakaan, seniman bela diri bernama Lin Suan ini mungkin tidak akan bisa menghindari gerakan ini. Beberapa seniman bela diri merasa kasihan. Lagi pula, dia baru saja mendapatkan kekuatan seniman bela diri periode kondensasi meridian tingkat ke-7. Akan sulit untuk beradaptasi dalam waktu singkat. Setelah Lin Suan melihat gerakan ini, pupil matanya menyusut. Dia dengan cepat menggunakan pantom Thunder Steps, dan sosoknya menjadi ilusi. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Membelanjakan. Lampu pedang ungu menyala, tapi itu hanya memotong bayangan. Hmm, dia benar-benar mengelak. Dia olah, banyak seniman bela diri yang terkejut. Bahkan Ki Jue sendiri sangat terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki kendali yang tepat atas kekuatannya. Meski kekuatannya meningkat pesat, di bawah kendalinya, dia benar-benar bisa menampilkannya dengan sempurna. Langkah yang brilian. Setelah melihat langkah Lin Suan, mata Luo Qingxian bersinar. Tampaknya itu adalah seni bela diri tingkat mendalam. Dia tidak tahu sejauh mana Junior Brother Lin telah mempraktikannya. Gerakan Lin Suan memang cepat, tapi pedang Ki Jue juga tidak lambat. Untuk dapat mempertahankan sepuluh kemenangan berturut-turut, ia tentu saja memiliki kelebihan. Delapan bentuk pedang tak terkalahkan. Ki Jue merasa terhina dengan kesalahannya tadi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Lin Suan, jadi dia segera menggunakan keterampilan pedang terbaiknya. Delapan bentuk pedang tak terkalahkan. Ki Jue pasti akan menang. Beberapa seniman bela diri yang mendukung Ki Jue sangat bersemangat. Lampu pedang ungu menyala, dan pedang ki ungu samar yang panjangnya lebih dari 20 kaki memanjang dari pedang itu. Kemana pun ia lewat, ia mengeluarkan suara siulan yang teredam. Lin Suan menyapu dengan pedangnya. Tubuh pedang ditutupi dengan busur listrik emas yang samar. Aura kacau dan penuh kekerasan menyebar. Itu secepat kilat, bertabrakan dengan cahaya pedang ungu. Pedang dan pedang saling berbenturan, dan benturan energi yang hebat menyebabkan udara bergetar. Meja dan kursi di kedua sisinya hancur, dan retakan mengerikan muncul di tanah. Pedang Ki saling bersilangan dan pancaran pedang membumbung tinggi ke langit. Namun, Ki Jue tidak santai sama sekali. Dia bisa merasakan pedang panjang di tangannya sedang dinetralkan oleh kekuatan aneh SMA nomor 1. Pedang panjang yang awalnya ditujukan pada Lin Suan dengan paksa dibelokkan sejauh 3 cm. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Ki Jue berubah drastis. Tidak apa-apa jika Lin Suan bisa menghindari serangan pertamanya. Bagaimanapun, dia hanya menguji airnya. Namun, sekarang dia telah menggunakan delapan gaya pedang tak terkalahkan, dia masih belum bisa unggul. Ini tidak bisa diterima olehnya. Itu tidak benar. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan tahap kondensasi meridian tingkat 7 dengan begitu cepat? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Ki Jue memikirkan pertanyaan yang lebih penting. Namun, Lin Suan jelas tidak akan memberinya jawaban. Sekarang Lin Suan bisa menggunakan kekuatan tahap kondensasi meridian tingkat 7, dia tidak bisa lebih bahagia. Dia menebas lagi dan lagi, dan pedang Ki yang perkasa bercampur dengan busur listrik emas yang samar membentuk kekuatan angin dan guntur. Kekuatan tahap kondensasi meridian tingkat 7 benar-benar kuat. Selain itu, kekuatan 7 benar-benar kuat memiliki daya ledak dan daya tahan yang lebih kuat. Namun, kekuatan ini juga lebih sulit dikendalikan. Lin Suan terus menganalisis dalam hatinya. Lagi pula, dia punya satu semangat lagi, dan ada beberapa hal yang perlu dia pelajari dengan cermat. Jika saya benar-benar dapat memahami kekuatan tahap kondensasi meridian tingkat 7 di ruang spiritual ini, maka saya dapat langsung meminum pil roh ketika saya keluar. Hati Lin Suan sedikit bersemangat. Dia masih memiliki pil di tangannya yang dapat secara langsung meningkatkan budidayanya satu tahap. Jika dia bisa memahami kekuatan tahap kondensasi meridian tingkat 7 dan kemudian menggunakan pil ini untuk maju, maka dia bisa menstabilkan budidayanya dalam waktu sesingkat mungkin tanpa mengkhawatirkan efek samping apapun. Memikirkan hal ini, serangan Lin Suan dipercepat. Adegan ini membuat para seniman bela diri yang menyaksikan menjadi pucat karena ketakutan. Apa? Dia sebenarnya menekan Ki Jue. Apa aku melihat sesuatu? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Wajah Lingze tidak lagi tenang. Dia berdiri tegak, mengepalkan tinjunya, dan menatap layar cahaya tanpa bergerak. Sial! Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Tuan muda, mungkin saja anak ini menyembunyikan kekuatannya. Kata seorang seniman bela diri berpakaian hitam. Menyembunyikan kekuatannya. Wajah Lingze menjadi gelap. Sial! Aku bertanya-tanya kenapa dia begitu percaya diri. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Saudara muda Lin, kerja bagus. Tidak jauh dari situ, Ye King bersorak. Saat suara ini sampai ke telinga Lingze, itu membuatnya semakin marah. Mereka pasti sudah merencanakan ini. Lingze sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka pasti sudah merencanakan banyak hal untuk memenangkan batu rohku. Memikirkan 10.000 batu roh, wajah Lingze sedih. Dia berani bertaruh 10.000 batu roh karena dia yakin 100%. Dia tidak menyangka akan ditipu. Tidak mudah memenangkan batu rohku. Lingze memanggil seorang seniman bela diri berpakaian hitam dan berkata dengan suara rendah, pergi dan beritahu Tuan Kelima untuk memikirkan cara mengendalikan hasil pertandingan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Lin Suan menang. Seniman bela diri berpakaian hitam menerima perintah dan diam-diam pergi. Di ruang spiritual, Kijue sangat cemberut. Dia benar-benar terkendali dan bahkan dipimpin oleh Lin Suan. Berpikir untuk dikalahkan oleh seniman bela diri tahap kondensasi meridian tingkat 6 di bawah tatapan semua orang, dia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Di sisi berlawanan, wajah Lin Suan tenang dan pedang panjang di tangannya sangat mantap. Dia tidak mencari kemenangan cepat dan hanya menyerang selangkah demi selangkah sesuai ritmenya sendiri. Namun, di saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Kontestan nomor 9, saya manajer ruang ini. Saya harap Anda dapat mengambil inisiatif untuk kalah dalam pertandingan ini. Apa? Lin Suan tiba-tiba membeku, dan serangan di tangannya juga berhenti dalam sekejap. Namun, dia segera menenangkan diri dan menusuk dengan pedang panjangnya sekali lagi. Namun, kelemahan kecil ini ditangkap oleh Kijue, dan dia segera melakukan serangan balik. Dia awalnya adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu meraih 10 kemenangan berturut-turut. Tindakan Kijue berhasil, dan kekuatan spiritual di tubuhnya berkembang. Dia menggunakan kekuatan penuh dari delapan bentuk pedang kepunahan. Cahaya pedang umu sangat luas, dan menyerang Lin Suan dari segala arah. Lin Suan tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi serangan kuat semacam ini. Dia hanya bisa mempertahankan cahaya pedang dalam jarak tiga kaki darinya dan mengambil posisi bertahan. Perubahan mengejutkan ini menyebabkan para seniman bela diri di aula bersorak-sorai. Suasana hati mereka saat ini seperti bergerak maju dalam ombak, begelombang dan begelombang. Apa yang terjadi? Lin Suan ini tiba-tiba tidak tahan lagi. Beberapa seniman bela diri merasa bingung. Mungkin dia tidak mengontrol kekuatan spiritual di tubuhnya dengan baik, menyebabkan kekuatan spiritualnya terkuras terlalu cepat. Lagi pula, ini bukan wilayah aslinya. Tebak ahli tahap kondensasi meridian tingkat delapan. Hanya Ling Z yang tahu bahwa perintahnya efektif. Lin Suan, aku mempunyai keluarga Ling yang sangat besar di belakangku. Apa yang harus kamu lawan denganku? 78. Perubahan di layar membuat semua prajurit bersemangat. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka bertaruh atas kemenangan Kijue. Sekarang mereka melihat pemandangan ini, tentu saja mereka bahagia. Di ruang virtual, wajah Lin Suan suram. Dia sudah tenang dari keterkejutan awalnya, tapi dia merasa sulit menerima tindakan keluarga Ling. Sebagai seorang manajer, mereka bahkan tidak bisa bersikap adil. Lin Suan merasa sangat kecewa. Namun, mustahil baginya untuk mengaku kalah. Sebagai seorang pendekar pedang, dia lebih memilih mematahkan daripada membungkuh. Jika dia menundukkan kepalanya saat menghadapi ancaman sekecil itu, lalu apa gunanya membicarakan seni bela diri dan niat pedang? Di sisi berlawanan, Kijue memiliki senyuman sinis di wajahnya. Bila umunya seperti gelombang, masing-masing bilahnya lebih kuat dari bilah sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengendalikan keinginanku. Aku akan menggunakan pedang panjang di tanganku untuk memotong semuanya. Hati Lin Suan tegas, dan matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan. Guntur Kemarahan Dewa Dengan tusukan pedang, cahaya kemasan menyerang ke segala arah. Serangkaian suara gemuruh bergema di udara, dan langit yang dipenuhi busur listrik emas bergegas menuju Kijue. Gaya ketujuh dari pedang tak terkalahkan. Kijue mengatupkan giginya dan mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Bila sepanjang dua meter itu tiba-tiba terbelah menjadi tiga, membentuk serangan berbentuk kipas. Gemuruh Dengan suara memekakan telinga, pedang panjang Lin Suan dengan mudah menembus pedang ungu, dan kemudian dengan keras mengenai tubuh Kijue. Tidak, Kijue berteriak, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang. Kemudian, dia jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaian di dadanya robek seluruhnya, dan ada bekas pedang di dadanya, tiga inci di dagingnya. Meski bukan tubuh asli, Kijue masih merasakan sakit yang menyayat hati. Terlebih lagi, dia merasakan kekuatan tubuh ini dengan cepat menghilang. Apakah aku akan kalah? Tidak, bagaimana aku bisa kalah dari bocah kondensasi meridian tingkat enam? Mata Kijue menunjukkan sedikit kegilaan. Dia berdiri dengan susah payah dan mengangkat pedang panjang di tangannya lagi. Aku akan membiarkanmu merasakan gaya terakhir dari delapan gaya pedang tak terkalahkan milikku, pembunuhan mutlak. Jubah panjangnya berkibar tanpa angin, dan cahaya ungu pada pedang panjang itu menembus bilahnya. Sesaat kemudian, bayangan pedang panjang kabur muncul di hadapannya. Hampir tidak ada orang di level yang sama yang bisa memblokir pedang ini. Tidak terkecuali kamu, wajah Kijue pucat. Kemudian, seolah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengayunkan pedangnya. Seolah-olah kekosongan itu terkoyak, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup secara terbalik. Bayangan pedang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan meraung panjang, bukannya mundur, dia malah maju. Seluruh lengan kanan dan pedangnya berubah warna menjadi emas samar, dengan busur listrik kecil berwarna emas berdenyut di atasnya. Namun, saat dia hendak bergerak, suara bermartabat terdengar lagi di telinganya. Junior bodoh, kamu berani melawan kemauanku. Aku bilang kamu akan kalah, jadi kamu harus kalah. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangan Lin Suan patah, hanya menyisakan sebagian kecil dari bilah dan gagangnya. Di depan semua orang, manajer tidak bisa menyerang secara langsung, tapi dia masih bisa menyebabkan beberapa kerusakan. Pedang Lin Suan yang patah adalah ulahnya. Namun, perubahan ini menyebabkan semua orang berteriak kaget. Ling Z tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Lin Suan telah benar-benar membuat marah manajer dan tidak memiliki peluang untuk menang. Di sisi lain, wajah Kijue dipenuhi kegilaan. Haha, bahkan surga pun membantuku. Kamu bisa mati dengan tenang. Lin Suan melihat pedang yang patah itu, seolah ada bola kemarahan yang membara di hatinya. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada sosok misterius yang dia lihat di Demon Abyss. Sombong, tidak terkendali, dan menghancurkan musuh yang tiada taranya dengan senyuman. Pada saat itu, Lin Suan sepertinya memahami sesuatu. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Bahkan jika kamu mematahkan pedangku, kamu tidak akan bisa mengubah pikiranku. Pedangku dan hatiku adalah satu. Arus listrik emas tidak hilang. Sebaliknya, itu mengalir di sepanjang pedang yang patah dan secara otomatis membentuk pedang petir emas. Rasakan ketakutan Lei Kie, tubuh Lin Suan bergerak dengan keras, seperti kilatan emas antara langit dan bumi. Pedang petir yang tajam menembus bayangan pedang besar, membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya, dan memotong tubuh Kijue menjadi dua. Celepuk. Pedang itu jatuh ke tanah, dan kedua bagian tubuh Kijue jatuh ke tanah, berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Di sisi lain, Lin Suan mengangkat pedangnya ke langit, hatinya dipenuhi semangat juang. Pedang seperti kilat itu tertanam dalam di hati setiap orang. Setelah sekian lama, para pejuang ini kembali sadar dan sekali lagi berteriak ketakutan. Mengapa Lin Suan masih di sini? Bukankah dia seharusnya dikirim? Kenapa dia mengarahkan pedangnya ke langit? Apakah ada musuh? Para pejuang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Otot Lin Suan menegang, seolah dia bisa menyerang kapan saja. Dia berjaga-jaga terhadap manajer tempat ini. Namun untungnya, sang manajer tidak berani mempermasalahkan hal ini. Setelah hening beberapa saat, dia mengirim Lin Suan keluar. Dengan kilatan cahaya, sosok Lin Suan menghilang dari mata semua orang. Pada saat berikutnya, tubuhnya di dalam barisan sedikit bergetar, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh dari peringkat ke-7 ke peringkat ke-6 tahap kondensasi meridian. Kesenjangan seperti ini membuatnya merasa tidak nyata. Untungnya, kemauannya kuat, dan dia dengan cepat beradaptasi dengan perbedaan ini. Sedikit mengedarkan seni rahasia panjang umur, kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir dengan lancar. Beni esensi pedang emas memancarkan sedikit cahaya, dan dia merasa perpaduannya dengan beni esensi pedang semakin dekat. Tampaknya kompetisi ini memberi saya banyak manfaat. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak hanya mencoba kekuatan peringkat ke-7 tahap kondensasi meridian, tetapi dia juga memiliki pemahaman baru tentang cara berpedang. Sepertinya saat aku kembali, aku harus memahaminya dengan baik. Lin Suan memutuskan untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, sebelum itu, dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan batu roh yang telah dia menangkan. Dalam kompetisi ini, peluangnya adalah 1 banding 10. Awalnya, dia bertaruh 3.000 batu roh, dan sekarang dia akan menerima 30.000 batu roh. 30.000 batu roh adalah jumlah yang sangat besar. Lin Suan ingin tertawa hanya dengan memikirkannya. Gemuruh. Pintu batu perlahan terbuka, dan Lin Suan keluar. Luo King Shan telah lama menunggu di luar. Dia secara alami telah melihat semua yang terjadi di layar terang, jadi dia sangat khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Luo King Shan bertanya. Ayo pergi dan kumpulkan batu roh. Lin Suan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tersenyum saat dia berjalan menuju tangga. Keduanya berjalan berdampingan, dan sekali lagi muncul di aula bawah tanah. Banyak seniman bela diri memandang Lin Suan dengan tatapan berbeda. Tindakan pemuda ini benar-benar di luar dugaan mereka. Ling Zhe, sebaliknya, memandang Lin Suan dengan tatapan gelap. Setelah dia keluar, cari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan bunuh dia. Ling Zhe berbisik kepada seniman bela diri berpakaian hitam di sampingnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Ling. Seorang seniman bela diri kondensasi meridian tahap enam tidak akan bisa lepas dari genggaman saya. Seniman bela diri berpakaian hitam itu tertawa sinis. Lin Suan dan yang lainnya mengumpulkan batu roh, dan kemudian setelah berbicara dengan Luo King Shan, mereka meninggalkan arena. Ye Qing tersenyum sambil menghitung batu roh, dan kemudian tertawa gembira, dengan begitu banyak batu roh, saya tidak perlu khawatir untuk pergi ke Menara Budidaya. Keduanya berjalan ke cabang Sekte Langit Hitam di kota Misty Cloud, menyewa dua elang cepat, dan terbang menuju Sekte Langit Hitam. Ketika mereka berdua terbang keluar dari Misty Cloud City, sosok hitam yang menunggangi burung hitam aneh sepanjang dua meter diam-diam mengikuti mereka. 79. Lin Suan dan Ye Qing mengendarai Swift Eagle dan terbang kembali ke sekte tersebut. Dengan kecepatan ini, mereka akan dapat kembali ke sekte tersebut dalam waktu sekitar setengah hari. Kembali ke sekte, Lin Suan berencana untuk meminum pil pengumpul roh untuk menerobos budidayanya dan memahami benih maksud pedang. Dia duduk bersila di Swift Eagle dan membenamkan pikirannya ke dalam benih niat pedang emas. Benih emas ini tidak hanya meningkatkan ilmu pedangnya tetapi juga meningkatkan metode budidaya atribut petirnya. Misalnya, pantom Thunder Steps miliknya dapat meningkatkannya sekitar 30%. Saat dia tenggelam dalam seni bela diri, sebuah titik hitam kecil dengan cepat mendekat dari belakang dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Benih niat pedang emas merasakan niat membunuh ini dan sedikit gemetar. Lin Suan tiba-tiba terbangun dan dengan cepat melihat ke belakang. Apa yang salah? Ye King bertanya. Kakak senior, kamu kembali dulu. Aku punya sesuatu di kota Yunlan. Lin Suan berpikir sejenak dan menemukan sebuah ide. Dia tidak bisa membiarkan Ye King terjerumus ke dalam krisis seperti ini. Segera, dia menggunakan token itu untuk mengendalikan Swift Eagle dan dengan cepat berbalik dan terbang ke samping. Ye King meneriakkan beberapa kata dari belakang, tetapi melihat Lin Suan tidak menanggapi, dia hanya bisa menyerah. Setelah berbalik, Lin Suan tidak langsung kembali. Sebaliknya, dia berlari menuju hutan terdekat. Dia tahu bahwa kultivasi orang tersebut harus lebih tinggi daripada miliknya, jadi bukanlah pilihan bijak untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Ling Z, keluarga Ling. Lin Suan mengertakan gigi dan berkata, Jika saya memiliki kekuatan, saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk hari ini. Seniman bela diri berpakaian hitam di belakang menemukan bahwa Lin Suan tiba-tiba mengubah rutenya dan mencibir. Dengan kekuatannya di tahap kondensasi meridian tingkat ke-8, dia tidak takut Lin Suan memainkan trik apapun. Ini bukanlah ruang virtual. Kenyataannya, kekuatan absolut dapat menghancurkan semua skema. Pergi, dia mengendalikan burung aneh di bawah kakinya dan dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Burung aneh itu seluruhnya berwarna hitam, tetapi cakarnya berwarna putih. Meski tidak besar, kecepatan terbangnya sangat cepat. Itu tiga kali lebih cepat dari Swift Eagle. Huh, di depan bulu hitamku, kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Seniman bela diri berpakaian hitam itu mencibir. Segera, dia menyusul Lin Suan. Lin Suan sekarang berada kurang dari 50 meter dari seniman bela diri berpakaian hitam. Dia tahu bahwa dia tidak boleh cemas saat ini. Dia harus tetap tenang. Hanya dengan tetap tenang barulah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pertempuran udara tidak menguntungkan bagiku. Aku harus segera turun. Lin Suan mendesak Swift Eagle untuk terbang ke hutan di bawah. Suara mendesing. Ketika Swift Eagle terbang ke ketinggian rendah, Lin Suan langsung melompat turun dan mendarat dengan mantap di tanah. Di belakangnya, seniman bela diri berpakaian hitam itu juga melompat dan mendarat dengan mantap. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, matanya penuh penghinaan. Ningmai tingkat delapan. Murid Lin Suan menyusut ketika dia melihat kultifasi pria itu. Dia mengenali pria ini. Pria berbaju hitam itulah yang menyerangnya. Keluarga Ling benar-benar tidak tahu malu. Mereka ingin membungkam kita setelah kalah dalam kompetisi. Lin Suan mencibir. Nak, percuma mengatakan apapun sekarang. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu provokasi. Pria berpakaian hitam itu mencibir, lapisan merah menyala muncul di telapak tangannya. Apa yang saya lakukan? Mata Lin Suan tertuju pada pria berpakaian hitam. Dia sangat cemas. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Dengan kultifasi Ningmai tingkat ke-6ku, dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Selama aku memanfaatkan perkiraannya yang terlalu rendah, aku mungkin bisa membalikkan keadaan. Lin Suan memiliki harapan di dalam hatinya. Kartu truf terbesarku adalah pil pengumpul esensi dan benih esensi pedang. Pil pengumpul esensi dapat memungkinkan saya mencapai budidaya Ningmai tingkat ke-7 dalam sekejap, dan benih esensi pedang dapat membuat serangan saya menjadi lebih kuat. Namun, saya hanya punya satu kesempatan. Jika saya gagal, saya tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati memikirkan detailnya. Pada saat ini, seniman bela diri berpakaian hitam menyerang. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara dan telapak tangan merah menyala seukuran batu kilangan muncul di depannya. Itu membawa panas terik dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Sangat cepat, Lin Suan terkejut. Pada saat yang sama, dia menggunakan pantom steps dan dengan cepat menghindar. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ingin menciptakan ilusi bahwa dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pria berpakaian hitam itu. Peng! Di bawah telapak tangan, Lin Suan dengan canggung mengelak. Deretan pohon di belakangnya semuanya patah, dan dahan-dahannya hangus dan berubah menjadi abu. Telapak tangan yang menakutkan, Lin Suan sangat takut pada pria berpakaian hitam. Jika pria berpakaian hitam menggunakan kekuatan penuhnya, dia takut dia tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika kamu memenangkan kompetisi, kamu tetap akan mati di tanganku. Seniman bela diri berpakaian hitam memasang ekspresi mengejek. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia mengulurkan tangan kanannya, ingin meraih Lin Suan. Untuk seniman bela diri sepertimu, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Telapak tangan pria berpakaian hitam itu sepertinya terbuat dari baja. Dengan genggaman biasa, terdengar suara udara terkoyak. Peluang! Lin Suan melihat bahwa pria berpakaian hitam itu bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual dan langsung menyerang dengan satu tangan. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dengan ketukan ringan pada cincin penyimpanannya, kecepatan Lin Suan mencapai rekor tertinggi. Sebuah pil seukuran lengkeng ditelan ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, pedang api merah muncul di tangannya. Mengedarkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim, dia terus berkomunikasi dengan benih niat pedang dan meluncurkan serangan terkuatnya, Raging Thunder Slash. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika pria berpakaian hitam dengan arogan menyerang dengan satu tangan, nasib Lin Suan telah ditentukan. Lin Suan tiba-tiba meledak. Tubuhnya diselimuti petir emas, dan kilatan petir kemasan langsung memotong lengan pria berpakaian hitam itu. Terlebih lagi, dalam cahaya kemasan ini, ada sedikit tekanan. Meski sangat lemah, ia seperti binatang tertinggi yang tidak aktif, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak dan mundur. Salah satu lengannya terangkat. Serangan Lin Suan berhasil dan dia segera mundur. Dia tidak melanjutkan pertarungan. Pada saat itu, dia merasakan esensi, energi, dan jiwanya telah menyatu dengan sempurna. Serangan itu telah mencapai kondisi terkuatnya. Nak, aku, ingin, membunuh, Anda, Anda. Wajah pria berpakaian hitam itu berkerut kesakitan. Dia tidak menyangka pemuda yang dianggap sebagai semut akan mampu memotong lengannya. Aku akan mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Seluruh tubuh pria berpakaian hitam itu memancarkan cahaya merah menyala. Seluruh tubuhnya seperti gunung berapi, siap meletus kapan saja. Telapak tangan api iblis, seniman bela diri berpakaian hitam itu melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, langit dipenuhi bayangan palem merah, menutupi langit saat mereka bergegas menuju Lin Suan. Di saat yang sama, tubuh pria berpakaian hitam itu juga melompat tinggi. Dengan lampu belakang merah, dia bergegas mendekat. Langkah guntur hantu. Lin Suan dengan cepat mengelak, tidak berani menghadapinya secara langsung. Pertama-tama, pembulu darah spiritual ketujuh di tubuhnya baru saja dibuka. Dia perlu mengedarkan Suan Ki-nya untuk menstabilkannya. Selain itu, serangan seniman bela diri tahap meridian tingkat delapan yang marah bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Ledakan, ledakan, ledakan. Bayangan palem merah menyala menembus tanah, membentuk lubang dalam dengan radius satu sang. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Lin Suan terkena angin palem. Dia merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung berapi, dan darah serta kinya bergolak. Mati. Setelah menghindari bayangan telapak tangan, Lin Suan tidak keluar dari bahaya. Pria berpakaian hitam itu menggunakan teknik gerakannya dan langsung sampai di depannya. Telapak tangan kirinya seperti sepotong besi merah terang, jatuh dengan keras. Delapan puluh. Telapak tangan yang tiba-tiba menutup semua jalur mundur Lin Suan. Cetakan telapak tangan merah menyala itu seperti matahari merah terang, memancarkan cahaya. Energi yang sangat besar menekan seperti gunung. Mengandalkan pantong Thunder Steps, Lin Suan tidak dapat menghindari telapak tangan ini. Saya hanya bisa menggunakan gerakan ini. Mata Lin Suan bersinar. Dia akan menggunakan gerakan yang dialati setiap hari tetapi jarang digunakan. Bintang jatuh. Satu orang dan satu pedang berubah menjadi aliran cahaya, jatuh seperti meteor, menyilaukan mata. Membelanjakan. Bam! Udara meledak seolah terbelah dua. Area lima puluh kaki di sekitar mereka sepertinya telah menjadi ruang hampa. Dengan kilatan cahaya, kedua sosok itu muncul. Dari lengan hingga dada seniman bela diri berpakaian hitam, ada bekas pedang berwarna merah darah. Dagingnya bengkok, dan samar-samar orang bisa melihat tulang putihnya. Pedang Lin Suan hampir membelahnya menjadi dua. Wajah pria berpakaian hitam itu berkerut, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia sekali lagi dikejutkan oleh pemuda di depannya. Kali ini, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi lukanya bahkan lebih serius daripada sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia bisa membunuh Lin Suan, dia akan terluka parah dan mati. Menghadapi pemuda yang tenang ini, ada sedikit kemunduran di hatinya. Lin Suan juga tidak dalam kondisi baik. Meskipun dia berhasil menikam pria berpakaian hitam itu dengan pedangnya, dia juga terkena telapak tangan merah menyala. Banyak tulang rusuknya patah, dan dia juga menderita luka dalam yang serius. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman kematian. Lin Suan menahan rasa sakit dan berdiri. Pedang panjang di tangannya sekali lagi menunjuk ke arah seniman bela diri berpakaian hitam. Saat ini, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dia harus kuat sampai akhir dan mengintimidasi musuh. Jika tidak, seniman bela diri berpakaian hitam kemungkinan besar akan menyerang lagi. Seperti yang diharapkan, melihat pedang panjang Lin Suan, seniman bela diri berpakaian hitam tanpa sadar mundur dua langkah. Takut, Lin Suan tersenyum. Dia melihat ketakutan di mata seniman bela diri berpakaian hitam itu. Seniman bela diri tahap ke-8 periode kondensasi nadi takut pada bocah cilik tahap ke-6 periode kondensasi nadi. Tidak ada yang akan percaya ini, tapi itu benar-benar terjadi pada pria berpakaian hitam. Melihat ejekan Lin Suan, seniman bela diri berpakaian hitam itu sangat marah. Dia juga telah menemukan ketakutannya sendiri, tetapi dibandingkan dengan hidupnya sendiri, tidak ada hal lain yang berarti. Namun, Lin Suan jelas tidak ingin membiarkannya pergi. Jika dia kembali dan menarik musuh yang lebih kuat, dia akan benar-benar mati. Jangan pernah memikirkannya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Lin Suan gemetar, tapi matanya seterang bintang. Auranya seperti pedang tiada taraf yang akan terhunus, memperlihatkan ketajamannya. Pupil pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berkontraksi. Dia terkejut dengan ketegasan Lin Suan, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan aura yang memancar dari tubuhnya. Aura semacam ini seperti cahaya dingin tiada taraf yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan pedang, dan itu jauh dari entry level. Pria berpakaian hitam itu tidak memiliki semangat juang yang tersisa. Dia seperti anak kucing yang ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Pemuda di depannya seperti sebuah teka-teki yang tidak bisa dia tembus. Pertama, budidayanya meroket, dan lengannya terpotong dalam satu serangan. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, dia menggunakan serangan pedang yang menakjubkan. Akhirnya, dia bahkan melepaskan kekuatan pedang yang mendekati tahap kesuksesan kecil. Berlari, ini adalah satu-satunya pemikiran seniman bela diri berpakaian hitam. Lin Xuan perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Beni esensi pedang di tubuhnya seperti matahari kemasan, bersinar puluhan ribu sang. Mengangkat tangannya, dia menghunus pedangnya. Tria berpakaian hitam itu mundur dengan putus asa. Dia menemukan bahwa apa yang diayunkan Lin Xuan bukanlah pedang panjang, tetapi guntur ilahi yang turun dari surga ke-9. Itu menghubungkan langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, seniman bela diri berpakaian hitam itu dipukul di antara alisnya. Dengan ketakutan yang tak terbatas, dia terjatuh ke tanah. Lin Xuan menikam pedang panjang itu ke tanah. Dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Dengan susah payah, dia berjalan di depan seniman bela diri berpakaian hitam itu dan mengambil cincin penyimpanannya. Pertarungan ini merupakan pertarungan paling mendebarkan yang pernah dia alami sejak dia mulai berlatih bela diri. Dia telah menggunakan semua kartunya, dan baru pada saat itulah dia berhasil membunuh seniman bela diri berpakaian hitam itu. Apakah ini kekuatan seniman bela diri periode kondensasi na di tingkat 8? Lin Xuan tidak bisa tidak memikirkan zangkian. Sebagai murid elit sebuah sekte, kekuatan zangkian kemungkinan besar jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri berpakaian hitam. Namun, saya memiliki benih esensi pedang. Selama saya dapat memahami 10% darinya, membunuh zangkian tidak akan menjadi masalah. Lin Xuan tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia punya sedikit antisipasi. Hanya dengan menghadapi lawan yang lebih kuat dia bisa tumbuh lebih cepat. Menyingkirkan pedang panjang, Lin Xuan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan. Kemudian, dia menemukan tempat yang aman untuk pulih dengan tenang. Seni rahasia umur panjang dengan cepat berputar di tubuhnya. Tujuh pembulu darah rohnya bergetar bersamaan, dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya. Waktu berlalu. Dalam sekejap, satu hari telah berlalu. Di dalam Mystic Cloud City, Lin Xuan dengan cemas mondar-mandir. Orang-orang berpakaian hitam yang dia kirimkan sudah pergi selama satu hari penuh. Sampai sekarang pun masih belum ada kabar. Hal ini menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Apa yang aku khawatirkan? Bagaimana mungkin bocah nakal periode kondensasi nadi level 6 bisa lolos? Lin Xuan menghibur dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Apakah bocah itu benar-benar melarikan diri? Dari awal sampai akhir, dia tidak mengira pria berpakaian hitam itu telah terbunuh. Menurutnya, hal ini mustahil. Lupakan saja, aku akan kembali ke sekte dan melihat. Pada akhirnya, Ling Z tidak bisa mengabaikannya. Dia memilih untuk kembali ke sekte langit yang mendalam untuk memeriksa situasi Lin Xuan. Setengah hari kemudian, seekor burung iblis sepanjang sepuluh kaki terbang ke arah sekte langit yang mendalam bersama Ling Z dan dua seniman bela diri berpakaian hitam. Di hutan, Lin Xuan perlahan membuka matanya. Luka di tubuhnya sudah sembuh sekitar 70 hingga 80 persen. Bahkan tulangnya yang patah telah disambungkan kembali dengan seni rahasia panjang umur, kembali normal. Hal ini menyebabkan dia sekali lagi mengagumi kekuatan ajaib dari seni rahasia panjang umur. Di antara metode kultivasi yang dia tahu, tidak ada satupun yang bisa disebutkan bersamaan dengan seni rahasia panjang umur. Setelah ini, Lin Xuan tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia mengingat pertarungan kemarin dan merangkum pengalamannya. Kekuatan pedang guntur hampir mencapai kesuksesan awal. Kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, seni pedang petir sedikit tertinggal. Ia tidak dapat lagi mengimbangi kekuatanku. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di sekte luar, seni pedang petir adalah metode serangan utamanya. Namun seiring dengan peningkatan budidayanya, seni pedang petir yang tidak lengkap tidak dapat lagi memuaskannya. Langkah guntur pantom masih perlu diperkuat. Bintang terbang langit luar masih menjadi pilihan terakhir saya. Lin Xuan memikirkannya dan menyadari bahwa dia memiliki terlalu sedikit kartu truf. Saat saya kembali kali ini, saya perlu memilih beberapa seni bela diri dan meningkatkan semuanya. Lin Xuan mengelus dagunya. Namun sebelum itu, dia punya ide lain. Saat ini, energi spiritual di tubuhnya adalah atribut guntur. Awalnya, dia sengaja mengubahnya agar sesuai dengan seni pedang petir. Namun sekarang setelah dia memiliki benih niat pedang guntur, energi spiritual atribut gunturnya tampak sedikit berlebihan. Selain itu, dia merasa bahwa keuntungan terbesar dari seni rahasia panjang umur adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan semua atribut dan kemampuan pemulihannya yang mengerikan. Dia sudah mengalami hal ini dalam proses penyembuhan. Bisakah aku memindahkan semua atribut guntur di tubuhku ke benih maksud pedang sehingga energi spiritual di tubuhku bisa kembali ke keadaan normal non-elemen? Lin Xuan punya ide dan mulai mencoba. Pertama, dia mengaktifkan SWOT Intensif dan membiarkannya melepaskan tekanan dari guntur surga ke-9 untuk melihat apakah itu dapat menarik atribut guntur di tubuhnya. Sesaat kemudian, perubahan mengejutkan terjadi pada tubuhnya. Terima kasih telah menonton!